Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Dede dari Kebontin Pemulang pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas ada berbagai ada beberapa jenis yang memang lagi berbuah dan buahnya juga ada yang memang benar-benar matang, ada yang busuk, ada yang ini jadi bermacam permasalahan di musim hujan yang mudah-mudahan kita bisa belajar dan bisa ambil perajaran ya buat kejadian, segala sesuatu kejadiannya ini juga ada yang nanti kita lihat perbuahnya seperti apa, ini kita akan coba jangan-jangan sebentar ini semua perbedaan ya, teman-teman ini yang pengalaman di tempat saya, mungkin teman-teman yang lain berbeda permasalahannya ataupun ada yang sama juga ini seperti ini kalau mesin hujan ini becek ya satu becek, satu lagi ini ada banyak tumbuhan yang cepat tumbuhnya seperti itu rumputnya kita sulit buat kendaliinnya dan yang paling amat sangat susah itu ini seperti ini teman-teman ini karat daun yang terkadang juga sampai ke batang ya untuk karat daunnya seperti ini ini juga kita cangkokin dan ada juga cangkokan yang kita permasalahan saat hujan itu banyak yang busuk itu enggak enggak terkecuali dengan batang loak pun sama ya teman-teman ini ada berapa yang nanti kita kasih lihat yang busuk ini biasanya tanda-tanda yang akan busuk seperti ini teman-teman ini medianya enggak tahu basah kenapa basah banget jadi kayak gini biasanya pucuknya dulu yang akan busuk itu ini ini bingung juga kita stack juga lama kita cangkok juga kadang-kadang busuk medianya juga kita udah lapisin ayam masih tetep aja bisa busuk ini yang udah kita pindah pakai polybagnya jadi ada beberapa yang teman-teman memang subur ya ada beberapa yang memang bermasalah dengan karat daun ini ada yang agak berbuah juga jenis-jenis buah hitam ini yang bikau buah hitam ini ada long de portugalo ldv panjang merah nah ini ada abikau ini teman-teman buahnya emang gak biasanya buahnya agak bulat agak lonjong ini bulat ya buah matang ini bener-beneran gak busuk ini kecil ya teman-teman karena kita cangkokin jadi pendek gak bisa gede pohonnya nah ini sebagian yang kita udah pindahin ini kita lewat ini teman-teman ada masalah juga selain busuk akar juga ini biasanya agak busuk pucuk tapi gak sampai patal pohonnya mati ya seperti ini ini masih kemungkinan bisa ya hidup nah batang masih hijau nah ini seperti ini teman-teman nih ada bagian daun yang menguning kita gak tahu kenapa penyebabnya ini menguning seperti ini kadang-kadang juga kontak juga dusuk juga ini biasanya terjadi pada daun baru ya kita gak tahu ada binatang atau yang makan apa gimana biasa itu ada permasalahan seperti itu banyak daun yang memang rontok dan menguning ini ada parian yang cukup bagus ya teman-teman ini saya mau perbanyak kemarin juga banyak ya memang sayang ini juga patah sempet patah ini ada LSU Hawa ya nah ini buahnya lumayan gede teman-teman ternyata buahnya memang banyak dan lumayan gede dan bisa matang juga berbarengan ini buahnya gede-gede sayang sih mesin hujan kalau musim finalas mungkin ini cakep banget nah ini yang saya bilang tadi ini busuk ya teman-teman ini kayak gini nih mungkin ada binatangnya ada disini ada bolong dan disini ada jamur ya kita juga gak tahu padahal ini pulm kenal timel matahari tapi tetap pulm gini dan buahnya busuk seperti itu ini buahnya padahal banyak ini ini layak untuk di koleksi nih LSU Hawa nanti mungkin ini sambungannya kita telat sambung eh telat buka ini ini batang bawah menggunakan loa ini keberatan buah ini tadinya jadi miring jatuh seperti ini lumayan cukup ini ya kalau buah keperajin dan kebanyak nanti kita nanti kita akan coba lihat yang benar-benar eh busuk karena jamur ini agak susah lewat ya kita belum rapiin kebunnya kita mau ganti polybag-gabung yang udah usang dan udah pedas obek nah ini teman-teman ini ada favoriwarden ini buahnya busuk karena jamur seperti ini tadi nah ini teman-teman gak bisa matang nih kita juga gak tahu penyebabnya apa atau harus digamain kita juga gak tahu itulah buah-buah merah bisa buah kuning agar lebih kuat dan yang ini kita mau kasih tahu juga yang seperti ini nah ini tiba-tiba daunnya ada sebagian yang busuk dan pucuknya juga busuk nah seperti ini teman-teman nah ini kita gak tahu nih kenapa sampai seperti ini ini busuk sebagian tapi si punnya gak busuk ya kadang-kadang kepunnya yang kecil itu bisa mati biasanya mengalami itu pada pasuka sambungan banyak yang mengalami seperti itu si musim hujan kita juga gak tahu apa nah ini juga banyak permasalahan juga dicangkokkan yang pada mati karena busuk akar terlalu banyak mungkin media kita juga kurang sekam ya karena tadinya kan kalau musim panas kita pakai sekam ya itu ada campuran tanahnya karena buat mengurangi ini ya penyiraman ya kalau pul sekam dan gak pakai tanah itu biasanya kita capek untuk penyiramannya tapi pada saat musim hujan itu biasanya banyak batang yang busuk nah ini biasanya terjadi yang busuk-busuk seperti itu seperti ini teman-teman busuk akar ini ujungnya pucuknya busuk dia nah ini terjadi juga pada saat sambungan baru ya ini gak tahu nih mungkin terlalu adem atau gimana seperti ini teman-teman busuk jadi mesti sangat-sangat sabar ya sangat-sangat sabar menghadapi cuaca yang cukup ekstrim ya atau juga hujan yang tinggi ini seperti ini ini kita gak tahu ya ini memang sebelah sini lata-lata emang seperti ini daunnya menguning seperti ini sebagiannya menguning apakah ini tempatnya lebih ini ya lebih adem jadi mungkin ada hama atau apa yang hidup atau jamur ini biasanya kayak gini nih permasalahannya selain buah busuk kayak gini ini berontak pecahkan mungkin karena disini gak rutin disempat pesticida atau fungisida dan segalanya ya paling disini pengumpukan biasa normal jangan dirakun penyemprotan nah ini biasanya terjadi pada buah-buah yang merah kayak gini nih ini busuk akar busuk pucuk seperti itu teman-teman jadi cukup berat juga kalau musim hujan ya kita harus rutin rawat dan juga banyak kadang-kadang ada uletnya juga ya ada ulet yang makanan daun jika daun itu rusak kayak gini nih kita kadang-kadang juga agak bingung juga mau gimana banyak yang karat daun banyak yang tumbuh rumput jadi agak-agak berat juga kalau musim hujan itu dan banyak juga batang-batang yang emang kita cangkok itu busuk ya teman-teman jadi cukup inilah cukup menguras energi dan otak gimana caranya untuk bisa melewati musim-musim yang agak sedikit ekstrim ya mungkin ada sebagian teman-teman yang mengalami banjir juga ini paling kita disini memang tempatnya agak tinggi jadi selain hujan yang ini angin juga kita bermasalah disini karena banyak daun-daun yang sambungan yang patah terus daun-daun yang tadinya lurus batangnya lurus terbengkok itu banyak juga disini ya karena emang anginnya cukup tinggi ya kadang-kadang juga lawa yang udah gede juga kita sambung patah pun ada disini ini buah negro nih teman-teman yang pakai lawa juga ini cukup survive cukup ini ya kuat ya nah ini juga nih kayak gini contoh teman-teman akar udah banyak ujung-ujung kayak gini seperti ini ini tadinya juga ada yang itu ya busuk daunnya kita pangasin sedikit-sedikit ini sayang nih ini jenis campak nih atau ini tapi sayang buahnya disini rontok itu aja teman-teman buat informasi sedikit berbagi kendaraan di mesin hujan tadi juga kita lihat buah-buah yang busuk buah-buah yang busuk buah-buah yang genjah tapi sayang busuk buahnya kita tidak bisa menikmati buah tersebut oke itu aja dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat tetap simak terus video dari saya jangan lupa subscribe channelnya like dan share videonya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati